Heartline Center, Villa Permata, Lipo Village, Tanggrang Dan persisnya tentunya kami siaran kali ini dari Heart Studio, lantai 4 gedung Heartline Center Halo, selamat pagi semuanya, saya Ria, juga ada rekan saya, ada siapa ya? Pagi, ada Elsha Chris Dan tentu saja dengan saya, Yose Gak usah diperkenalkan, ikonnya Heartline Ini kan hari Selasa, kenapa kamu pakai merah putih? Tinggal aku kerek ke atas kamu Ini karena apa sih, kaitannya sama Pancasila gitu ya Saya Pancasila, kami Pancasila, kita Pancasila ya Kita ngomongin hari ini seputar bisnis berbasis komunitas Tapi kita sapa dulu ya semua teman-teman ya Yang merilai kita pada pagi hari ini Saya mulai dari Sumatera, ada Lampung, Heartline Lampung, 91,7 FM, pagi Lampung Lalu juga di Caburah Tapek tentu saja, di 100,6 FM Dan menggeser ke timur nih, Elsha nih kemana nih timurnya Ke timur itu yang sebelah mana ya, saya mau usah apa dulu yang ada di Samarinda, di 94,4 Heartline FM Juga di Bali, 92,2 FM Dan terakhir, bukan terakhir sih, ada di Berau juga dong, di Kalimantan Utara ya, Kaltara Di 95,9 FM Di 95,9 FM Lalu juga ada di Makassar Makassar ya, Harmony FM Makassar Ya Harmony di 97,0 ya 97,0 Iya, oke Dan ternyata kita sudah komplit ya Sudah komplit, masih ada satu lagi yang belum tertinggal Hatiku di rumah Ya dan kita juga tentunya, Heartlistener selain tadi melalui gelombang-gelombang tersebut Anda juga bisa dengarkan live streaming ya, di www.heartline.co.id Atau di heartlineradio.com Dan juga Anda bisa menyaksikan siaran kami melalui saluran Youtube Kata kuncinya Heartline Network ya Oke langsung saja, stop Pak, perkenalkan dulu Bu Jose Silahkan, silahkan ya Dari temannya dulu dong Sesekali memperkelahkan diri sendiri gimana ya Tugas kita berkenalkan harus Yang pertama ada Pak Joko Kurniawan Pak Joko, selamat pagi Pak Joko Selamat pagi Selamat pagi Seniornya komunitas nih, dari Sabang sampai Merauke ya Pak Joko ya, punya komunitasnya Kalau saya sih ingin disebut junior terus bentar ya Enak junior Pak Lalu ada juga Sandy Abba Halo, selamat pagi Apa kabar Sandy Baik, Alhamdulillah Saya kalau lihat kamu ingat masa muda saya Oh iya Yang emang pernah muda Pernah muda Bukannya langsung Langsung tua Oke lalu juga ada Pak Nanti Sandy akan bawaan berapa lagu Sandy Nanti rencana tiga lagu Nggak berat itu tiga lagu Bawa tiga lagu Kalau nggak salah hari ini juga ada pemutaran serentak di seluruh Indonesia Iya betul, single terbarunya Di berapa radio tuh hari ini diputar? Kurang lebih di 600 yang udah 600 radio Ini Arlo Network juga ikut-ikutan tuh Saya lihat lukunya juga ya Oke deh Lalu juga ada Pak Agustar Rajali Beliau pengurus kooperasi Mitra Teladan Selamat pagi Selamat pagi Pagi Pak Raja Pak Raja Kalau di bank yang namanya kurang panjang itu panggilnya Pak Raja Karena i-nya hilang Oh gitu Kayaknya Pak Raja Pak ya Pak Agustar ya Pak ya Biasanya ya Kenapa nggak Kenapa nanggung sih Pak Agustar namanya? Kenapa nggak Agustus gitu? Saya Kalau nama Agustar Pasti Bapak lahir bulan Juli ya? Desember Oh Desember Enggak, jadi saya lahiran dari daerah Sumatera Kalau nama Agustar disana umum Cukup banyak kok Nama disana Jadi kayak nama daerah sana gitu ya Kayak upamanya di Sumatera ada pol tak tuh Rata-rata ada pol tak Kalau kita googling nama Agustar tuh banyak Tapi kalau Agustar Rajali jarang Agustar banyak Tapi ya dari sana Dari Riau Jadi kalau kita googling Agustar Rajali jarang Baru keluar Jarang keluar Maaf Pak ya Kita sering begini Pak Kalau penyiar nggak begini Bukan penyiar namanya Yang terakhir adalah ada Inbene dari komunitas vira usaha Gonsaga Pagi Bene Selamat pagi Iya Gimana kabarnya? Sehat-sehat Ini temenku kuliah ternyata loh Oh iya iya Dari ini kalau ngomong masa muda Saya tahu masa muda Wah Aku pulang dulu Berarti memang di dalam komunitas itu bisa banyak terjadi transaksi Padahal sementara kita pernah siaran beberapa waktu yang lalu Kita jangan dulu mengharapkan sesuatu begitu Dalam satu komunitas Tapi kalau saya coba googling komunitas sebetulnya aset Sebenarnya gimana Pak Joko? Iya benar Jadi kalau dua minggu lalu ya kita bicara soal bahwa di komunitas bagnya kita itu memberi bukan meminta Tapi nyatanya kemarin dikatakan berbagai narasumber juga bahwa intinya Nyatanya banyak orang yang juga akhirnya ya dikit-dikit akhirnya ngambil disitulah ya Nah poinnya adalah di komunitas itu kan kemarin saya tekankan saling menolong Nah ketika kita bicara saling menolong maka tadi kalau ada orang sesuatu yang di studio ingin dapat sesuatu Maka jadi kalau komunitas saya ibaratkan gini Ibu ya Jadi kalau komunitas itu kalau kita itu lagi terburuk Misalkan kita terburuk anggaplah kita ini lagi terburuk dalam lumpur gitu Pak ya Yaelah bahasanya ini sinuatif Bro kalau kita enggak punya komunitas maka ada yang ngangkat tangan kita Tapi kalau kita punya komunitas paling tidak ada orang yang menjelurkan tangannya yuk naik Nah setelah itu baru next step akan jalan lagi Tapi kalau kita enggak punya komunitas maka kalau pebisnis kita bicara pebisnis dia lagi kondisi lagi enggak bagus Biasanya pebisnis kalau sedang bangkrut sedang bisnis lagi turun itu temennya enggak ada yang berani di telepon Pak Temennya enggak ada yang berani Dia enggak temennya enggak berani temennya karena pak telepon takut dihutangin pastikan gitu Benar jadi artinya Jadi enggak ngangkat kalau ada telepon dari dia Iya hubungan dia itu ke banyak orang ya Pak Gustar itu akan susah Nah komunitas inilah orang yang menolong dia gitu loh Kalau kita bicara soal pebisnis jadi pebisnis itu ditolong di komunitas Jadi kalau dia punya komunitas biasanya walaupun bisnisnya terburuk dia tetap akan terangkat lagi Jadi ada satu temen kita yang usahanya terburuk karena gara-gara cuma kita datangin usahanya gitu Oh dia merasa masih punya temen Karena temen yang lain udah pada ngilang Pak Temen itu kan yang setia Temen yang setia ya Pak ya Setia itu adalah temen yang ketika kita susah dia masih mau bantu kita Kalau senang mah cari temen gampang Gampang Tuh temen yang setia Arya susah Temen tapi mesra banyak Temen-temen mesra banyak ya Kalau temen tapi setia tapi susah TTS berarti Celah satu yang otomuda udah terbongkar Ngaku sendiri lah Saya enggak tahu Udah dikejar-kejar terus ya Pak Banyak fans ya ya Nah jadi kembali ke komunitas Jadi komunitas itu memang disitu tempat kita kumpul Tempat kita berbagi Tempat kita sharing sesuatu Jadi kadang-kadang pebisnis begini ya Pebisnis itu untuk urusan yang gampang itu mereka enggak tahu Tapi ketika masuk komunitas Oh iya ternyata ini masalah yang susah ini juga bisa Apalagi gampang jadi tahu Jadi komunitas melengkapi ilmunya dia dan yang lain Banyak di komunitas pebisnis yang bikin laporan keuangan enggak bisa Nah Pak Agustani jagonya lah keuangannya Laporan keuangan ya Nah betul Jadi pebisnis enggak tahu tuh namanya marketing juga enggak tahu Cuman nilai karyawan itu juga enggak ngerti Jadi banyak kalian pebisnis enggak tahu Bahwa seorang karyawan itu ketika masuk di perusahaan itu Mesti di training itu juga enggak tahu Pak Jadi pebisnis taunya begitu karyawan masuk ke perusahaannya Ya sudah hari ini interview Kapan bisa masuk besok Ya udah besok kamu jaga ya Suruh jaga harapannya bisa kasih senyum Harapannya bisa bertransaksi Ya mustahil gitu Nah komunitas membuat percepatan dia bertumbuh Jadi komunitas membuat orang bertumbuh makin cepat Tempat belajar juga berarti ya Pak Tempat belajar enggak apa-apa sebenarnya Tapi paling tidak begini di komunitas kan ada orang yang lebih banyak memberi mestinya Tapi ada yang nerima enggak apa-apa ketika keadaannya dia lagi terburuk Ya boro-boro dia memberi kan Paling enggak dia dapat sesuatu dulu tapi Kita tekankan di komunitas bahwa ketika Anda suatu saat sudah di posisi yang lumayan udah terangkat Share Sharing bahwa Anda dulu pernah jatuh dan di komunitas inilah yang membuat Anda ngangkat Saya pikir Bu Ben juga nanti akan cerita tentang komunitas yang luar biasa ya Ya tentunya membantu kan gitu Kalau terburuk terus kayak saya ini gimana Pak Kalau Pak Yusya tidak terburuk Memang murukan diri Ya Pak Diaya Biasanya hanya sekedar membaca aja di komunitas Atau kalau mungkin di Whatsapp ya baca-baca aja Ya karena pemikir aja lu di komunitas mikirin terus gitu ya Pemikirin Pemikir Oke deh kita kemana Niria enaknya Iya ke semua boleh Ke Pak Agustas Agustar Iya Pak ya Agustar Ada starnya Pak ya Ada Agustar ya Iya Oke Sama S1 Iya Pak ini kalau dari kooperasi mitra teladang sendiri ini dibentuk tahun berapa sih Pak? Kita berarti tahun 2008 2008 Waktu itu sebetulnya ini kan komunitas yang dibentuk sebetulnya Awalnya kita pengen bantu teman-teman yang secara ekonomi itu agak rendah gitu Saya kenal Mas Joko ini kan di Kingdom Business Community Ya KBC Kok Bapak gak kenal saya? Anda siapa? Orang yang sudah terlalu tinggi saya susah kenal Saya bukan terlalu tinggi terlalu gemuk Pak Tadi mau ngomong gitu gak Jadi KBC itu sebetulnya komunitas juga cuma isinya pengusaha semua gitu ya Pak? Ada pengusaha Ada profesional juga Ada karewan gitu ya Karena kita pengen menularkan virus berbisnis secara alkitabia Secara sesuai firman gitu loh Ya ujung-ujungnya kita pengen ada sebuah badan usaha Dari masing-masing peserta itu Punya bisnis yang arahnya itu kepada kemuliaan gitu ya Nah waktu kita mengajarkan khusus untuk financial Kita lihat teman-teman yang secara ekonomi agak-agak di kelas bawah Bawah ya Itu kita Bapak jangan melihat ke saya kalau kelas bawah gitu Tertuduh sekali dari tadi ya Nah jadi waktu saya tersingin ya Jadi waktu kita lihat seperti itu Kita pikir mereka kalau kita ajarin misalnya nabung gitu ya Nabung di bank Nabungnya 100 ribu kena biayanya 10 persen 15 persen 15 ribu hilang cebulat Nah jadi kita harus usahakan supaya dana yang mereka simpen Itu gak hilang Gak kepotong biaya besar-besar amat gitu loh Jadi beberapa kawan senior-senior kumpul bikin apa gitu ya Jadi akhirnya lahir kooperasi ini Nah waktu pertama lahir kita itu kurang lebih 200 orang gitu ya kumpul Lalu kooperasi ini uniknya kan karena di dalam kooperasi ini Ini adalah badan usaha yang bukan kumpulan modal gitu Kalau PT kan kumpulan modal Orang punya modal kuat dia yang menang gitu loh Walaupun cuma satu orang dia bisa kalahin seribu orang Tapi kalau kooperasi itu enggak Itu kumpulan orang Mau orang bawa uang banyak atau sedikit Begitu dia masuk sebagai anggota dia punya hak suara sama Gitu loh Jadi kalau masih usahin punya uang 10 miliar Dengan Alhamdulillah Loh tadi cerita 100 miliar kok Punya uang 10 miliar Masuk sebagai anggota kooperasi Lalu ada satu teman kita yang misalnya kerja Satu bulan penghasilan hanya 2-3 juta gitu Haknya sama di dalam kooperasi sebagai entitas bisnis Ketika dia masuk ke dalam Ya jadi apa yang mereka peroleh di dalam keanggotaan Terutama di komit ini Itu kalau seperti yang masuk kota di cerita Kalau mereka misalnya kekurangan Dukungan dana Dia ajukan kepada pengurus Pengen pinjam dana Kita enggak serta-merta bantuin dananya Kita evaluasi dulu Bisnisnya ini apakah kita bisa bantu dulu Dan kami tahu bahwa Dana yang kita kucurkan dari kooperasi Itu bunganya kan agak mahal dibandingkan bank Jadi kita cek dulu laporan keuangannya Kita lihat-lihat Kita interview Kalau bisnisnya itu bankable Kita arahkan dia ke bank Karena kan kita niatnya nolong dia gitu Lalu kalau orang yang misalnya hanya mau Pokoknya saya mau nabung aja pak Istilahnya dia nabung Padahal kalau di kooperasi itu Kalau iuran wajib yang distorkan Itu sebetulnya storan modal Ya banyak orang enggak tahu Begitu udah store Dia pengen narik Kenapa enggak boleh Ya iyalah Kalau masa kita bikin PT Modalnya kita store hari ini Besok tarik store lagi Kan enggak gitu loh Nah di kooperasi banyak yang enggak tahu Bahwa storan wajib itu Sebetulnya ada store modal rutin Itu enggak dicoba Kalau dia ditolak-tolak terus pak Tarik sekali ya kan Gagal Kan harus coba lagi dua kali Tiga kali gitu Nah kalau tiga kali Dapat gelas biasanya pak Sekarang yang ngetry sepeda Iya gelas udah enggak jaman Sekarang sepeda Biar kamu di belakang Nah waktu kita lakukan ini Ternyata terlihat cukup menolong Tiap tahun kita ada pembagian Sisa-sisa usaha Ke SHU atau kalau di PT Dividend gitu Itu ekvivalen kalau dibanding-bandingan Dengan deposito Kira-kira 7-7,5 persen gitu Sekarang bagaimana mungkin Mungkin orang yang punya dana Satu bulan hanya 100 ribu Bisa menikmati return Atau bunga deposito 7 persen Mustahil Karena kita nabung di bank Apalagi bank yang besar sekali Kita masuk ratusan juta miliaran Paling-paling 4,5 persen net 6 persen 5 persen brutal Jadi dari sisi itu Yang kita kerjakan adalah Yang kuat menolong yang lemah Yang mampu menolong yang kurang mampu Yang punya skill menolong Yang belum punya skill Jadi dengan cara kayak gitu Ini adalah bentuk pelayanan Yang menurut saya real Ya kita Kalau di Kalangan gereja Kita bicara Pelayanan Itu kan kebanyakan konteksnya Hanya di dalam Ibadah gitu ya Tapi ini kita lakukan Supaya Di marketplace Itu Nyata Orang bisa Seperti yang Mas Yoko Juga sering Bantu di kalangan Anak-anak muda gitu Kita pengen Supaya orang-orang yang secara Ekonomi lemah Minimati Jadi tinggal Ya kita gak bisa tolong Semua orang Ya Anggota kami sekarang Antara 1.800 Sampai 1.900 orang gitu ya Itu Kalau Infrastruktur teknologinya Memungkinkan Kita bisa bantu juga Teman-teman Rencana kita akan Bantu Misalnya Teman-teman yang bekerja Sebagai TKW Di Kalimantan Apa Sarawak ya Oh Sarawak ya Utara Kalimantan Ya Malaysia Nah Apa yang kita mau lakukan adalah Waktu mereka punya penghasilan Di sana Itu ternyata kasihan sekali Uangnya itu dipaksa Habis oleh Pemilik-pemilik usaha Di sana Jadi suruh nabung Di toko Lalu mereka Beli Ada kebutuhan Tiap kali punya kebutuhan Ambil-ambil Ada sisa misalnya Dia gaji 5 juta Simpen di sana 5 juta Lalu belanja Sampai akhir bulan Sisa Satu setengah juta Kan ada promosi Promosi barang ini Barang itu Satu setengah juta Habis Nah nanti Begitu dia pulang kampung Dia gak bawa apa-apa Bawa barang aja ya Barang pun tidak mungkin dibawa Karena kebanyakan Jadi balik lagi Uangnya balik lagi Kesana Iya Jadi kalau Ini Kita lihat Kondisinya Kasian Karena mereka itu Di dalam Perkebunan Misalnya Perkebunan sawit Itu kalau mereka Kerja Kita tahu lah Orang kalau kerja di dalam Pangan di Kebunan sawit gitu Kan akses ke Tempat belanja Susah Nah Yang kayak gitu-gitu Susah sekali Kalau mereka gak dibantu Itu hampir gak mungkin Keluar dari Jeratan Jeratan Kemiskinan Kemudian apa yang Bapak lakukan disana Nah yang Kita pengen bantu Ini belum jalan Tetapi Kita menunggu infrastruktur teknologinya Jalan dulu Karena jumlahnya orang banyak sekali Belasan ribu Belasan ribu Iya Jadi kalau kita hanya dengan manual Lakukan Kita kawatir Kita bisa miss Capek juga ya Pak ya Capek Capek sendiri nanti akhirnya Iya Jadi Nah Bapak belum volunteer banyak berarti ya Pak ya Pengurus kami Ini orang-orang di belakang ini Sebagian volunteer Sebagian besar Yang full timer itu hanya lima orang Lima orang Iya Yang admin Di luar itu kami-kami kebanyakan Volunteer Nah yang kami kerjakan Ini sebetulnya ada satu kawan yang Dia tahu bahwa ada Ada kejadian Sekelompok orang yang Bekerja di luar negeri Hasil kerja mereka itu Tidak ada sisa Jadi mereka sharing dengan kami Ada kejadian seperti ini Apa yang kita bisa lakukan Nah Komunitas itu Berfungsi di situ Jadi Dia punya usaha A Lalu punya usaha B Kooperasi punya Skill di sini Lalu Ada orang yang perlu dibantu Lalu kita cari Mulai cari Apa aja yang kita butuhkan Supaya Nanti Waktu kita mau jalani Proses ini Ini bisa berjalan mulus Dan Satu hal yang menurut saya Sangat mengembirakan Itu gini Pemerintah Itu Sangat Menolong Apapun yang kita mau kerjakan Versi kooperasi Ya tapi kooperasi hati-hati Karena Iya banyak kooperasi Itu Pak kemarin Ya abal-abal itu kan Iya Pak Langi coklat Bisa nambung Tapi berbunganya 10% Tiap bulan Pak Iya Nah Kalau dari sisi investasi Buat Buat hal yang disenai Kalau Ada orang menawarkan investasi Dengan bunga Pasti Berapapun besarnya Asal jumlahnya Pasti Jangan diterima Mau ngomong 1 2% 10 20% Asal dia ceritanya Pasti Investasi Jangan diterima Tapi nama kooperasinya Rezeki Masa rezeki ditolak Kan gak bagus Tapi kan justru Masyarakat kita Cenderung pengen tahu Yang pasti-pasti Ketika berinvestasi Atau ketika Mengeluarkan uangnya Mesti ada pendidikan Investasi juga Karena kami juga ada Kelas semacam Kelas keuangan Anak dari KBC Namanya Kingdom Financial Yang kami ajarkan Salah satunya investasi Investasi yang menjanjikan Hasil tetap Hasil pasti Itu secara kaedah Sudah tidak bisa diterima Berapa pun besarnya Karena fluktuatif ya Pak Investasi itu fluktuasi Kecuali Dia masuk ke Misalnya Promissory notes Obligasi Itu betul Jadi Banyak yang kita harus Sampaikan kepada masyarakat Bahwa Melalui komunitas Yang masukkan cerita tadi Kita Kerjakan apa yang kita bisa Jumlah orang yang kita bantu Jumlahnya sekarang belum banyak 1.900 Sebetulnya gak terlalu banyak Dibandingkan dengan orang yang butuh Tapi Masalah besarnya Salah satu yang harus kita Handle adalah Nama Kooperasi ini Di Indonesia itu ada sekitar 188.000 Kooperasi 60.000 diantaranya Itu sudah dicoret Oleh Kementerian Kooperasi Karena Penyalahgunaan Penyalahgunaan ya Pak 20 orang sudah boleh Bikin Kooperasi Nah banyak Kooperasi Yang didirikan Lalu ada 20 orang Berkumpul Mereka urunan Yang lain-lain Itu Hanya Calon anggota Kooperasi Seumur hidup Gitu Gak pernah didaftarin Nah itu harusnya Jangan terjadi Lalu yang paling berat Yang Kooperasi Yang nawarin produk-produk Investasi Yang akhirnya Dilarikan Macem-macem Jadi Kooperasi Sebetulnya Kalau kita ngomong Ke Undang-Undang Dasan 45 Itu Badan usaha Yang sangat Disotong oleh pemerintah Dan ini sangat Merakyat Kita gak cerita Kekuatan modal Kalau kekuatan modal Susah Orang yang punya modal Gede datang Satu lawan seribu Dia menang Lawan sepuluh ribu Dia menang Gitu loh Ya kayak perusahaan Raksasa yang ke publik Itu Itu dia satu orang Lawan semua Pemegang saam retail Dia menang Oke Nanti kita bedah lagi Kayaknya Ngomongin kooperasi Kita banyak juga Ternyata yang gak tau Kita taunya pas Sudah ada pembagian SHU aja Karena kita juga Anggup-anggup operasi Pak sebenarnya Iya Dan kooperasi kita Apa? Tapi kita berik dulu ya Sebelum kita lanjut Ke in-bandnya Dari komunitas Birausaha Gonsaga Setelah yang satu ini Iya tapi sebelumnya Kita dengarkan dulu dong Oh iya Lupa saya Lagu apa dulu nih? Oke Sandy Boleh kesini deh Nah ini dia Kita akan dengarkan nih Satu lagu dari Sandy Aban Nanti kita juga mau tanya-tanya Sandy ini masuk di komunitas Mana sih? Gitu ya Oke nanti boleh sharing juga Sandy seputar komunitas Yang dia masukin Oke Sandy mau nyanyi lagu apa sih Yang pertama ini? Yang pertama Pengen cover lagunya Adele yang lama Sempet hits juga Someone Like You Pagi pagi-pagi udah melow ya? Iya Jadi katanya Sandy ini Raja melow Bener gak sih? Iya Emang Gue konsepnya emang Yang lagu-lagu melow sih Kenapa? Ada alasan khusus gak? Kenapa? Karena yang gue liat Pasar Indonesia ini Pasar yang Orang-orang Galau ya? Yang sekelu melow Lebih-lebih seneng galau Dibanding yang happy-happy Kayak gitu Keren biar cewek-cewek lu melting Tapi realnya Kamu memang orang melow gak? Realnya gak sih Gak kan? Gak Tapi galau Kenapa? Sedikit mungkin ya Sedikit galau Oke kalau kita dengarkan Sandy dengan lagunya apa tadi? Someone Like You I heard that you're settled down That you're Vanderboy And you're married now I heard make your dreams come true Gassy graffiti I didn't give you I heard that you're so sad And you're like you're holy Or to hide from the light I had to turn off All that I blew I didn't find it then But gotta stand away I gotta find it out As it kept my veins And this you've been a better death for me It isn't over Never mind I found Someone like you I wish nothing but the peace For you too Don't forget me Don't forget me I pay I remember You say Someone else in love But sometimes I heard this thing You know how the time flies You know how the time flies Only yesterday All the time of the time of our life We were born and risen And the summer has born by The surprise of our glory days I had to turn off And let the blue Uninvited town They couldn't sail away I got no fighting eyes To tip my things And as you've been Remember that for me It isn't over Never mind I found Someone like you Someone like you I wish nothing but the peace For you too Don't forget me I beg I remember you say Sometime we lost in love But sometimes we hurt in pain Nevermind I found someone like you I wish nothing but the ways for you Could you don't forget me I beg I remember you say Sometime we lost in love But sometimes we hurt in pain Sometime we lost in love But sometimes we hurt in pain Okay, thank you Okay, keren banget ya Itu artinya apa aja, Pak? Kan gak ngerti, kan? Kita enak dengerin, gak ngerti-ngerti Orang lagunya juga enak kok Kenapa kok pilih lagunya ini dulu nih pertama Bukan justru lagu sendiri? Karena ini biar gak kaget aja nanti Soalnya makin kesana nanti lagunya makin mellow Makin mellow Nanti puncaknya baru lagu Dusta Cinta Nah itu yang lagunya Yang hari ini serentak gitu ya Di 600 radio ya Pemutaran serentak di seluruh radio Indonesia Jam berapa nanti pemutaran serentaknya? Itu jam 11 sih nanti Oh jam 11 ya Jadi tiba-tiba nih kalau kita muter radio up Jam 11 nanti Sama semua lagunya Jangan bergerak Jadi galau masal nanti si Indonesia Galau masal ya jam 11 ya Oke Oke Kenapa Ria? Oh gak oke Gak apa-apa sih Iya Sebenernya kasih kode aja gitu ya Oke kita ke Inbeni deh Tujuan kamu kesini gak apa Inbeni? Tujuan saya ketemu sama kamu Yang tanya kamu aja nih Yang gak enak saya tanya Saya jangan di interview sama Marwoto Nama EOC ya Grogi Artinya Marwoto ya Jose Yusof Marwoto nama saya Saya aja gugup manggil namanya Oke Gonsaga ini berarti komunitas kawan-kawan alumni ya? Iya betul Jadi komunitas wirausaha Gonsaga itu Kumpulan dari para alumnus Gonsaga College Yang berkecimpung di dunia wirausaha Jadi dari keseluruhan hampir 4 ribuan alumnus Saat ini baru terkumpul 200an alumnus Masih banyak lagi sebetulnya Memang bisa dibilang kami relatif masih bayi ya Masih balita Jadi kalau mungkin Pak Joko sama Pak Agustar ini Sudah lama berkecimpung Ngelihat dengan wajahnya kelihatan beda Komunitas kami relatif baru Kami baru berdiri di tahun 2013 Dan Juli 2016 lalu Baru mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Jadi walaupun masih kecil Tapi resmi loh Kami berbadan hukum loh Memang rata-rata emang alumnusnya sendiri itu Kebanyakan memang wirausaha ya Bukan kerja kantoran Gimana sebenarnya? Iya memang bermula dari beberapa alumnus yang Berwirausaha Kemudian akhirnya Muncul inisiatif untuk Membentuk komunitas wirausaha Gonsaga ini Dan berdirilah sampai sekarang Dan sekretariat kami juga ada di Salah satu kafe milik Anggota Dan Karena kan kami dari Zaman sekolah dulu Di Gonsaga College itu kan memang sudah dididik Dengan motonya itu Men and women for others Jadi rasa persaudaran itu sudah Betul-betul ditanamkan dari sejak Hari pertama masuk sekolah Dan itu masih terus sampai sekarang Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun lalu Lulus Dan yang saya banggakan dari Saya pernah sekolah di Gonsaga itu Dari angkatan pertama sampai sekarang Angkatan ke-30 itu kami Gak ada perbedaan Oh dia senior Saya junior Gak ada itu Jadi dan Dari semangat Tapi perbedaan wanita laki-laki ada dong Jadi dari semangat itu juga yang terus Dilanjutkan dalam komunitas ini Ya sama seperti tadi Pak Joko bilang Kalau komunitas itu tujuannya ya Saling membantu Jadi ada yang narik tangan Seperti itu juga Kegiatannya ngapain aja Yang sudah dilakukan selama ini Kegiatannya cuma ngobrol Ngobrol aja Tapi dari ngobrol-ngobrol Pak ya Gak Jadi memang Coba lo ketemu gak ngobrol Diam-diaman Gak jadi bisnis kan ya Ya karena kan Ini lagi-lagi saya kayaknya Cocoknya ngomong-ngomong Yosek Kalau saya bilang homo hominisosius ya kan Manusia memang udah dasarnya Udah dari sananya kan harus Terus bersosialisasi Gak bisa hidup sendirian Begitu juga ketika kita terjun dalam dunia bisnis Eh si itu kalau mau bisnis sendirian Kapan majunya kan gitu Jadi akhirnya ya Dengan adanya teman-teman yang sesama Pebisnis ini Yang sama-sama berwirausaha Akhirnya ya saling Saling tolong Begitu yang terjadi di komunitas kami Jadi dalam komunitas yang isinya saat ini Tapi berarti anak muda semua dong Kami selalu muda kok Gak pernah merasa tua Usia boleh nambah ya Jiwa tetap muda Jiwa tetap muda Jadi di grup kami misalnya contohnya ya Misalkan Eh saya perlu ini nih kontraktor buat ngerjain ini Satu nyolong-nyolong Saya bisa Atau misalkan Eh gue lagi cari misalnya Ren Berapa pieces 2000 pieces Siapa yang bisa sedihan Jadi dari situ Setujuan pertamanya itu ya Membentuk pasar ya Akhirnya Karena dari lingkup itu sendiri Yang katakanlah Keluarga kecil kami ini Masing-masing punya usaha Akhirnya Sasaran pertamanya adalah Baik cari customer Ataupun cari Apa Produsen Ya dari situ dulu Jadi outsourcing buat satu sama lain juga Betul Untuk saling-saling membantu Nanti Entah nanti ada kebutuhan dari pihak di luar kami Kami saling bantu dulu Ini kalau butuh MC udah ada Ria Butuh penyanyi Elsa Butuh tukang las saya juga bisa Gitu ya Gitu ya Pak Joko ya Komunitas ya Jadi kalau siapa yang butuh Itu saya tolong-menolongnya gitu ya Betul-betul Jadi memang di komunitas kita juga begitu Jadi misalkan contoh di Bali Kita punya komunitas di Bali Ya bilang Oke ini kita laki ada Ini kita laki perlu ini Ada temen yang perlu ini Siapa yang punya ya Udah langsung ada Nah itu jadi Komunitas itu menciptakan bisnis Jadi sesuai judulnya Ini komunitas menciptakan bisnis Dan menarik sekali Karena jadi sebenarnya Di komunitas itu pun Sebenarnya udah bisa terjadi bisnis sendiri Iya makanya ya Tapi apa itu jadi Menunggu kan persaingan Entah satu sama lain Pak Jadi begini Menariknya komunitas Ketika bisnisnya sama Sama sekalipun Itu saling tolong-menolong Kita punya temen Di Surabaya Yang bisnisnya sama Bisa saling tolong-menolong Di Bali malah mereka Sistemnya Di Bali ini ada Teman-teman kita Itu semuanya supplier hotel Jadi yang satu ini adalah bagian Dia jagonya audio di Bali Itu di komunitas kita Jadi di hotel berbintang Ngepasang dia Lalu Eh ternyata selimutnya Kemudian dia Bed covernya Kemudian Tirai Itu apa Cordainya Itu ada satu temen lagi Ada satu lagi temen Yang mensuplai peralatan Slippernya Ada satu temen Yang jago fasadnya Oh ketika bangun tuh Dia ya ternyata Yang ngatur tampak depannya Itu dia Jadi kumpul menarik banget Jadi kalau ada project hotel Temen komunitas kita di Bali Itu bisa Pak Sudah langsung jadi hotel Oh karena saling melengkapi Kontraktor banyak Arsitek banyak Nah jadi Nah itulah komunitas Jadi Dan disitu enaknya Pak Kalau kita pakai temen Di komunitas Biasanya Biasanya Ini biasanya Dalam arti Kita gak bicara soal oknum ya Pak Biasanya lebih bisa dipegang Karena pertanggung jawabannya Bukan pertanggung jawaban Perseorangan Contoh deh misalkan Di komunitas Gonzaga ya Ada satu temen yang Mainnya curang Udah pasti di blacklist Udah Gampang gitu Karena nyarinya gampang Kalau di komunitas ada Ya itu lebih Ikatan lebih kuat Biasanya Orang yang bermain di komunitas Gak berani macam-macam Walaupun Kenyataannya adalah Oknum tadi lah Yang justru manfaatkan Ada orang di komunitas Begitu masuk Karena di bisnisnya insurance Langsung begitu kenalan semua Besoknya di email insurance semua Nah ini Ini dia gak kenal komunitas nih Pasti di reject Komunitas tuh harus Kita harus masuk dulu Kita kenal Kita temenan Kita ngobrol Nah kita makan bareng Nah baru Bisa terjadi bisnis Jangan langsung Ujuk-ujuk Iya ujuk-ujuk Kalau Jawa langsung Asuransi sama gue deh Gitu Iya langsung Saya kenal ini Oke bu Asuransi sama saya aja Udah pasti lari Apalagi saya Larinya ke belakang Atau ke depan Bapak Mudur Bapak Balik Kasih mudur Bapak Murah-murah Sangat berat Nah ini Jadi komunitas itu Kita harus Terbukti Menolong dulu Tunjukkan niat Baik kita melakukan sesuatu Nah setelah niat baik Masalah hasil Kita dapat transaksi Dari komunitas Itu adalah bonus Jadi gak bisa dikejar Jadi teman-teman di komunitas Kadang malah saling jaga Gitu Saling jaga apa Dia punya produk pun dia Nah ini lucunya Satu Saya ingat Pengusaha di Indonesia Itu orangnya rata-rata Rendah hati Pak Rendah hati Gimana kok saya bisa rendah hati Kita punya komunitas 30 orang Lagi kumpul Saya tanya Eh bisnis Pak Agustar apa Gak tahu Pak Pak Agustar itu orangnya Baik gak pernah ngomong bisnisnya Ini sebenarnya ya baik sih Tapi menurut saya Salah juga gitu loh Artinya 30 orangnya Mesti tahu bisnisnya Pak Agustar apa Bisnisnya Bu Ben apa Gak enakan ya Pak ya Kadang mau tahu Dapur orang itu gak enakan Mau ngomong bisnis Kok gak Mbak Kertuna makan aneh Tanya saya kadang Kita akan survei Jadi saya tolong Komutan survei Oke Kamu brand kamu Misalnya di Bandung Udah Teman-teman udah kenal belum Sudah Pak Oke tak tes ini Saya gak yakin Brand awareness kamu 5% Artinya kalau ada 30 orang Yang kenal cuma 2 Itu kan berarti gak sampai 10% Kita tes Mbak Ria kenal gak sama Toko yang namanya ini Gak tahu Tahu gak Pak Agustar Pak Yuseni Jualan apa Gak tahu Ya berarti Awareness ya rendah Nah berarti dia Temannya aja gak tahu Apalagi orang luar gitu Padahal yang namanya bisnis Orang lingkaran terdekat Harus tahu Mesti tahu Lingkaran Lingkaran 5 meter Mesti tahu Lingkaran 100 meter Harus ada lagunya tuh Lingkaran kecil Lingkaran kecil Kita nyanyi aja Jangan Pak jangan nyanyi Malu sama nyanyi Yang malu saya tahu Pak Sandy Saya Pak Tahu diri aja Jadi komunitas itu emang tadi Menarik sekali Tapi jangan pernah Manfaatkan komunitas Karena ketika kita Manfaatkan komunitas Kita akan ditendang Dari komunitas Pak Agustar Ya Bapak ada pertanyaan Untuk kita Pak Koperasi itu kan Sebenarnya dikatakan Soko Guru Perekonomian Indonesia Betul kan Pak Tapi kan kayak sekarang tuh Kalah Pak itu Hanya skala-skala kecil Bener Tapi ada Ada Koperasi Di Pekalongan Itu boleh dibilang Konglomerat Dia punya Banyak sekali usaha Dan itu Basisnya Koperasi Sebetulnya di dunia ini Banyak Koperasi-Koperasi Yang raksasa Ya di Spanyol itu Ada namanya Mondragon Mondragon itu gede sekali Itu klasnya Konglomerat Mereka punya bank Punya supermarket gitu loh Hanya beda Mungkin hanya beda Badan hukum sih Sebetulnya ya Apapun yang Di perusahaan umumnya Perseroan terbatas Bisa kerjakan Koperasi bisa kerjakan Orangnya sama Yang bisa membentuk Koperasi itu Orang-orang yang terbiasa Hidup di dunia Perseroan terbatas Pun oke Jadi Seperti komit ini Ini Kalau kita lihat Orang-orang Kita semua orang Yang terlibat di PT kok Ya Pengurus-pengurus Ada yang kerja Ada yang punya Ada yang Memang Memang Ownernya gitu ya Jadi Hanya Versi badan usahanya Aja yang beda Apa yang bisa dikerjakan Oleh Badan hukum Perseroan terbatas Ke CV Ke firma Ke kooperasi Bisa sebetulnya Cuma Orang karena Awarenessnya terhadap Badan hukumnya Disebut kooperasi Ini kan Masih kurang Masih lemah Jadi Kebanyakan mungkin berpikir gini Kooperasi Kalau saya bicara Saya lagi mau bantuin kooperasi Sebagian temen Ketawa-ketawa kecil Kooperasinya He he Hari gini Lo masih di kooperasi Padahal kooperasi itu Ada sebuah kooperasi Saya gak usah sebut nama Di Indonesia Dia itu adalah Perusahaan public Sudah go public Listed di Bursa Efek Indonesia Di Amerika Dia kooperasi Gitu Dan Dan Perusahaan itu Disini termasuk Kolomerat Termasuk Yang Urutan Kalau 150 orang Perkaya Indonesia Dia masuk Pas saya dapat info nih Bener gak sih Kenapa itu Iya bener gak Di Singapura itu Belum nanya Belum nanya Di Singapura itu katanya Pemilik-pemilik mall Itu kooperasi Saya belum tahu datanya Tapi Memungkinkan Kooperasi itu Yang paling menarik Buat saya adalah Kalau Ini bisa Bisa saling menolong Bisa dua sisi Yang pertama adalah Bersama-sama Melakukan sesuatu Atau Bersama-sama Saling membantu Yang tadi Mas Joko cerita itu Saling membantu Ya Atau Yang kuat penolong Yang lemah Yang Kami Pertahun ini RAT kemarin Waktu bulan Mei Kami Mau Mulai dengan Arah ke Financial Technology Itu adalah Dunia keuangan Yang Termasuk Sangat baru Vital Vintech Itu Dan Mungkin dari 1800-1900 Anggota kami Tidak Tidak Cukup banyak Yang ngerti Vintech Tapi Beberapa pengurus Kan tahu Jadi Kita Arahkan Kooperasi Masuk ke situ Dan Pemerintah Sangat mendukung Jadi Kooperasi ini Kita bisa Lakukan sesuatu Yang Secara Di dunia Keuangan itu Termasuk yang Sangat Sangat Canggih Tapi Kita Kita Bisa Kerjakan Walaupun Sebagian Besar Anggota kami Mungkin Belum Melek Soal Vintech Tidak 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 Karena Ada orang Yang Mengerti Yang Kerjakan Untuk Mereka Financial Technology Jadi Sekarang Beberapa Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Kita Sudah Sounding Kepada Banking Kepada Berbankan Nasional Bahwa Vintech Ini Bisa Menjadi Dalam Tanda Petik Ancaman Karena Fintech Ini Akan Sangat Memudahkan Menemukan Antara Pemilik Dana Dan Yang Butuh Jadi Ini Nanti Bentuknya Seperti Bank Yang Peer to Peer Lending Kita Bisa Lakukan Itu Karena Memang Memungkinkan Tapi Kalau Kita Tidak Ada Wadahnya Tidak Ada Koperasi Saya Mau Bikin Juga Tidak Mungkin Kalau Saya Harus Siapkan Semuanya Sendiri Misalnya Webnya Harus Disiapkan Kami Ada Satu Pengurus Volunteer Juga Dan Dia Bikin Web Bagus Jadi Dia yang Rancang Webnya Kita minta Seperti ini Seperti itu Dia Rancang Lalu Nanti Kita Pakai Itu Untuk Bisa Sosialisasi Apa Yang Kita Kerjakan Dan Arah Yang Kita Mau Tujuh Itu Tahun 2017 Ini Kami Melaunching Dunia Teknologi Untuk UMKM Termasuk Fintech Tadi Tahun Kemarin Kami Launching Operasi E-commit Jadi Komit Diarahkan Ke Digital Jadi Apa Yang Kami Kerjakan Itu Persis Sebetulnya Dengan Perusahaan Di Luar Sekali Lagi Apa Yang Kami Kerjakan Supaya Anggota Tingkat Kemakmurannya Setidaknya Tidak Jatuh Kalau Kita Mau Ngangkat Semua Mungkin Susah Tapi Kita Pengen Sounding Bahwa Kami Melakukan Dengan Sebuah Perusahaan Yang Marketplace Di Website Itu Kami Sampaikan Bisa Bisa Nggak Kalau Anggota Kami Yang Pemilik UMAM Bisa Nggak Kami Masukkan Mereka Sebagai Penyedia Barang Dan Jasa Di Web Anda Dia Terima Tapi Kalau Misalnya Suruh Si Pemilik UMKM Langsung Ngomong Ke Dia Mungkin Minder Mungkin Nggak Tau Aksesnya Lewat Mana Mungkin Gimana Caranya Susah Tawar Tawarannya Susah Tapi Sekali Lagi Kalau Ada Orang Yang Sanggup Membantu Yang Kurang Sanggup Ini Kan Jauh Lebih Bagus Dan Karena Ini Adalah Bentuknya Service Pelayanan Begitu Kita Nggak Ada Car Sama Sekali Untuk Seperti Itu Bahkan Yang Menarik Dari Sebuah Kooperasi Kalau Kita Lakukan Dengan Benar Kooperasi Itu Kami Punya Cita-cita Itu Membesarkan Ini Menjadi Besar Sekali Dengan Segala Macam Cara Yang Mungkin Dan Boleh Karena Ini Bukan Hal Yang Jelek Kooperasi Itu Cuman Orang Susah Kalau Kita Ngomong Kooperasi Terus Langsung Ketawa Ketawa Jadi Saya Agak Susah Juga Cerita Sama Teman-teman Karena Kita Tahu Bahwa Kita Tidak Ketawa Ini Ketawa Jadi Memang Intinya Kooperasi Punya Potensi Besar Sangat Karena Kita Tahu Bahwa Jumlah Penduduk Kita Besar Tetapi Yang Ekonominya Lemah Juga Banyak Dan Kemampuan Mereka Akses Mereka Terhadap Dunia Teknologi Dunia Keuangan Sangat Terbatas Jadi Yang bisa Bantu Siapa Orang Yang Ngerti Kalau Di Wira Usaha Gonsaga Ada Capacity Building Gak Training Atau Apa Untuk Mengembangkan Kemampuan Skill Berbisnisnya Alma Mater Supaya Mereka Tunggu Semangat Sayang Saya Sampai Kaget Soalnya Saya ikutan Juga Di komunitas Kampus Selalu Berbuat Untuk Adik 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 Di sana Jadi Justru Ke Adik Adik Tapi Antara Kami Sendiri Juga Ada Beberapa Pelatihan Sering Kami Berkumpul Di Sekretaria Dan Tergantung Masing-masing Bidangnya Mereka Mau Membagikan Apa Tentang Apa Jadi Sharing Antara Teman-teman Ya Antara Anggota Komunitas Jadi Keinginan Berbagi Ini ya Pak Joko Yang Justru Malah Lebih Kelihatan Begitu Bantu Tadi Bantu Anggutanya Ini kan Ngomong Soal Komunitas Semua Membantu Tadi Ya Bu Kalau Saya Lihat Dari Sisi Luar Kayaknya Akhir-akhir Pertumbuhan Wirausaha Di Indonesia Semakin Meningkat Bener Enggak Sih Gitu Pak Dan Gimana Menurut Pandangan Bapak Bener Banget Jadi Komunitas Wirausaha Di Indonesia Meningkat Jadi Kalau Gonsaga Komunitas UMKM Gonsaga Saya pikir Tepat Sama Satu Kantor Berita Tentang Kantor Berita Luar Negeri Iya Router Sekarang Mainannya Udah Router Sekarang Pak Joko Biasanya Selama Ini Wartawan Lokal Wartawan Nasional Sekarang Udah Wartawan Luar Negeri Yang Mau Wajar Topiknya Nyambung Hari Ini Bagaimana Gojek Itu Punya Pengaruh Terhadap UMKM Indonesia Dan Jelas Sekatakan Bahwa Dengan Adanya Gojek Itu Pebisnis Pebisnis Yang Tadi Tidak Punya Kapasitas Besar Dengan Adanya GoFood Itu Dia Otomatis Bisa Hidup Di Bali Di Bandung Di Jogja Banyak Orang Yang Usahanya Di dalam Kampung Banget Tapi Mereka Itu Akhirnya Laris Gara-gara Gojek Jadi 30-40% Jadi Artinya Gojek Itu Membuat Ekonomi Berputar Jadi Gojek Membantu Community Sebenarnya Jadi Karena Gojek Juga Community Jadi Community Yang Ujungnya Membantu Community Nah Jadi Intinya Kalau itu Terjadi Putaran-putaran Kecil Akan Jadi Putaran-putaran Kecil Tetap Ya Tetap Kita Kasih Denta Boleh Nanti Duet Masih Ya Sandi Fit Juicy Bisa Lagunya Putaran Itu Mas Talingkaran Entah Putaran Pokoknya Tapi Dibikin Agak Melo Jadi Putaran Bola-bola Salju Kecil Itu Akan Berkumpul Jadi Boleh Salju Besar Yang Akhirnya Bisa Menggerakkan Perekonomian Nasional Dan Itu Gede Banget Efeknya Efek Bola Saljunya Besar Jadi Kalau Ada Gunsaga Gini Saya Senang Dengar Ada Komunitas Baru Jadi Pak Yusey Sudah Bilang Ada Ternantar Maksudnya Tadi Saya Sampaikan Keinginan Pak Yusey Jadi Kalau Ada Terantar Terantar Oke Kita Freak dulu Kita Langsung saja Ke Sandy Dulu Daya Kita langsung saja Ke penyanyi kita Dulu Daya Sandy Oke Sandy Ini Berkomunitas Juga Gak Sih Iya Kebetulan Ini Saya Sedikit Apa ya Senang Banget Di Pagi ini Bisa Ketemu Sama Expert Semua Karena Saya Juga Punya Komunitas Di Bandung Itu Komunitas Seniman-seniman Bandung Musi-musi Bandung Itu Namanya Pecinta Bangun Pagi Cuma Kita Belum Biasanya Penyanyi Pemusik Biasanya Bangun Nah itu Dia Karena Kita Pengen Walaupun Kita Musisi Yang Maksudnya Tidak Punya Sistem Untuk Harus Bangun Pagi Seperti Itu Tapi Kita Usahakan Karena Kita Percaya Kalau Kayak Rejek Itu Kalau Misalkan Kita Bangun Siang Nanti Dipatok Ayam Makanya Kita Bikin Komunitas Kita Bangun Pagi Di Dalamnya Itu Semua Musisi Cuma Emang Ada Beberapa Yang Punya Usaha Juga Disana Nah Ini Menarik Buat Saya Pembahasan Pagi Ini Karena Tadi Yang Dibilang Kalau Misalkan Si Komunitas Ini Bisa Membantu Yang Lainnya Itu Walaupun Saya Tidak Mengerti Maksudnya Secara Teoritis Tapi Dengan Secara Tidak Langsung Sempat Mengalami Merasakan Jadinya Misalkan Begitu Saya Mau Launching Single Ada Teman Komunitas Disana Yang Bisa Support Merchandisenya Seperti itu Jadi Saling Membantu Juga Disana Hari Hari Juga Bisa Serentak Juga Diput Ya Betul Tapi Sandy Ini Sebelum Solo Kan Sempet Nge-band Aku Dengar Band Ketanya Udah Sampai Pernah Ke Hongkong Ke Singapur Segala Macem Serunya Gimana Serunya Kalau Misalkan Buat Di Luar Mungkin Karena Disana Kita Sebenernya Menghibur Teman-teman Indonesia Yang Lagi Ada Disana Juga Waktu Itu Sempet Di Hongkong Sama Singapur Waktu Itu Disana Antusiasnya Lebih Bagus Disini Mungkin Karena Mereka Begitu Kita Kesana Merasa Ketemu Dengan Saudara Jadi Disana Lebih Seru Jadi Ada Kerasa Kerinduannya Oke Ngomong-ngomong Soal Rindu Sandy Bakal Nyanyi Lagi Apa Yang kedua Ini Saya Coba Cover Salah Satu Musisi Indonesia Yang hebat Juga Kemarin Viewernya Di Youtube Sampai 102 Juta Viewer Armada Yang Asalka Bahagia Langsung Saja Ya Yang kemarin Ku melihat Ku melihat Kau Bertemu Dengan Nya Ku Merasa Sekarang Kau Pun Masih Memikinkan Tentang Dia Apa Apa Kurangnya Aku Di Dalam Hidu Hidu Hingga Kau Curangi Aku Katakanlah Sekarang Bahwa Kau Tak Bahagia Aku Punya Ragamu Tapi Tidak Hatimu Kau Tak Perlu Berbohong Kau Mesti Menginginkannya Aku Relah Kau Dengangnya Asalkan Kau Bahagia Ya Ku Rasa Sekarang Kau Masih Memikinkan Tentang Dia Apa Kurangnya Aku Di Dalam Hidu Hingga Kau Curangi Aku Katakanlah Sekarang Bahwa Kau Tak Bahagia Aku Punya Ragamu Tapi Tidak Hatimu Kau Tak Perlu Berbohong Kau Masih Menginginkannya Aku Relah Kau Dengarnya Asalkan Kau Bahagia Aku Relah Kau Dengarnya Berbohong Katakanlah Sekarang Bahwa Kau Tak Bahagia Aku Punya Ragamu Tapi Tidak Hatimu Kau Tak Berbohong Berbohong Kau Masih Menginginkannya Aku Relah Kau Dengarnya Asalkan Kau Bahagia Aku Relah Kau Dengarnya Asalkan Kau Bahagia Asalkan Kau Bahagia Oke Terima kasih